Intro Siapa bekas Menteri Keuangan yang dinyatakan oleh SPRM di sini berkaitan dengan case Spanko Satu artikel daripada Malaysia kini case Spanko SPRM ambil keterangan bekas Menteri Keuangan Siapakah dia bekas Menteri Keuangan ini Adakah sekali lagi nama Tundam Zainuddin ataupun mungkin ada bekas Menteri Keuangan yang lain yang terlibat dengan case ini Saudara-saudara yang amat dirumati Terima kasih kerana masih bersama di dalam channel ini Teruskan di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat berkaitan dengan politik di Malaysia Berita sepenuhnya daripada artikel Malaysia kini SPRM telah mengambil keterangan seorang bekas Menteri Keuangan bagi membantu siasatan dakwaan rasuah bagi projek flit kenderaan kerajaan Malaysia yang bernilai RM4.5 bilion Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tanseri Azambaki berkata bekas Menteri Keuangan itu dipanggil bagi menjelaskan penganugerahan kontrak membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan kepada Spanko Sendirian Berhad sebuah syarikat tunggal yang memegang konsesi membekal dan menyelenggara kenderaan kerajaan Kami akan panggil sesiapa sahaja termasuk bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri yang terbabit dalam kuasa meluluskan projek berkenaan Sekali lagi menjadi tanda tanya siapakah bekas Perdana Menteri itu dan siapa bekas Menteri Keuangan itu Itu adalah kenyataan daripada Azambaki kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Convocation Pegawai Integriti bertahuliah ke-10 di World Trade Center yang dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tanseri Zuki Ali hari ini Artikel pada 22 Februari Seterusnya, Azam berkata bekas Menteri Keuangan yang dipanggil oleh SPRM itu telah berkhidmat dengan pentadbiran kerajaan pada 2020 sehingga 2021 Nah, siapakah dia bekas Menteri Keuangan itu? Adakah bekas Menteri Keuangan itu yang memang terkenal? Beliau juga berkata siasatan membabitkan kes Spanko itu masih berjalan dan SPRM akan memanggil sesiapa sahaja bagi membantu siasatan yang sedang dijalankan Ramai saksi sudah dipanggil Cuma bekas Perdana Menteri belum dipanggil Saya serahkan kepada pegawai penyiasat bila sekiranya ada keperluan untuk panggil beliau iaitu bekas Perdana Menteri katanya Terbaru SPRM memanggil lebih 20 saksi bagi membantu siasatan melibatkan kes terbabit pada 6 Februari lepas Ketika ditanya sama ada isu Spanko ini mempunyai agenda politik Azam berkata sebagai Ketua Peseruja SPRM beliau bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan lunas undang-undang aduan serta tomahan yang diterima pihaknya buat masa ini ia adalah tanggung jawab saya yaitu apa saja yang diberi aduan kepada kami ia akan disiasat Pada Januari lepas media melaporkan SPRM akan menyiasat penglibatan individu tertentu dalam kerajaan berhubung dakwaan rasuah perolehan membekal dan mengurus flit kenderaan kerajaan Malaysia persoalan yang utama siapakah bekas Perdana Menteri itu dan juga bekas Menteri Keuangan kalau benar siapapun juga pihak yang bersalah di dalam hal ini pasti pengajarannya perlu dikenakan mungkinkah mereka akan ditangkap masuk penjara mungkinkah ini adalah salah satu jerung besar yang dicari oleh Anwar apa komen anda sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini jangan lupa tekan butang like share dan juga subscribe halo semua salam sejahtera Malaysia tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati terima kasih kerana masih bersama di dalam channel Fels Lifestyle terima kasih kerana masih setia bagi anda yang baru di dalam channel ini anda boleh mendapatkan maklumat-maklumat terkini daripada channel ini berkaitan dengan isu-isu hangat politik di Malaysia pada hari ini nah sederah-sederah bercakap tentang isu Pulau Batu Putih sebelum ini Puak Zarkashi dalam satu kenyataan daripada Malaysia kini menyatakan Dr. Mahadir ataupun Tun Mahadir ini mencari alasan mencari alasan sedar dosa hilang wilayah tak boleh dimaaf kata Puak Zarkashi nah sederah-sederah ini berkaitan dengan Pulau Batu Putih RCI Pulau Batu Putih di mana sebelum ini isu ini melibatkan nama Tun Mahadir bahkan di dalam artikel yang lain daripada MyTV Online juga menyatakan antara yang di Pertuan Agong ke-17 Mahadir dan Pulau Batu Putih belum terlambat untuk penulis ucapkan tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Sultan Ibrahim memang terkenal sebagai seorang raja yang sangat tegas nah adakah ketegasan baginda yang di Pertuan Agong ke-17 akan dibuktikan terhadap isu berkaitan Batu Putih ini dan di dalam artikel ini juga penulis berkata sekiranya perkara ini akan dibongkar semula berkaitan dengan Pulau Batu Putih sudah pasti yang kepanasan adalah Tun Dr. Mahadir menurut penulis ini di kalangan 34 juta rakyat Malaysia sudah pastilah Dr. Mahadir yang akan kepanasan apabila isu tersebut disiasat semula ada kabar angin yang mengatakan Dr. Mahadir sebenarnya tunduk kepada tekanan dari Singapura ketika menyerahkan pulau tersebut isu Pulau Batu Putih akan kembali menjadi hangat sebaik sahaja baginda ditabalkan sebagai yang di Pertuan Agong ada beberapa isu yang diberikan keutamaan antaranya sudah pasti isu kehilangan Pulau Batu Putih kepada Singapura Pulau Batu Putih sebelum ini berada di bawah jajahan pemerintahan Kesultanan Johor Darul Tazim namun atas beberapa sebab yang masih lagi tidak jelas sehingga hari ini di bawah pentadbiran Dr. Mahadir pada tahun 2018 ianya telah diserahkan kepada Singapura lebih mengejutkan keputusan itu dibuat tanpa pemakluman dan persetujuan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim memang benar Pulau Batu Putih hanyalah sebuah pulau batu karang yang tidak mempunyai apa-apa hasil bumi tetapi dengan penyerahan pulau tersebut kepada Singapura Johor dan Malaysia secara otomatik kehilangan 5 km kawasan maritim di sekitar pulau tersebut nah sedara-sedara kalau benar isu Pulau Batu Putih ini Mahadir yang bersalah adakah Mahadir akan ditangkap adakah di bawah pemerintahan yang di Pertuan Agong ke-17 akan memberikan hukuman kepada Tunduk Mahadir itu menjadi persoalannya sedara-sedara kita berbalik kepada kenyataan Pak Zarkashi Dr. Mahadir cari alasan sedara dosa hilang wilayah tak boleh dimaaf pemimpin UMNO percaya Dr. Mahadir sedang mencari alasan untuk menolak RCI suruhan jaya siasatan dirajah Pulau Batu Putih kerana sedar dosa kehilangan wilayah amat besar dan tidak boleh dimaafkan MKT UMNO Muhammad Puan Sarkashi berkata bantahan Peguam Mahadir terhadap pelantikan Madraus Sharif sebagai pengurusi RCI umpama takut kepada bayang-bayang sendiri sebab itu bantahan Tun M tidak perlu dilayan rakyat mahu tahu kenapa Tun M batal rayuan semakan keputusan Pulau Batu Putih ia amat misteri nah sedara-sedara apa komen anda berkaitan dengan isu ini ini pasti satu kejutan untuk Tun Mahadir dan kroninya sekian saja untuk kali ini teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya mohon bantu channel ini dengan menekan butang like share dan juga subscribe selamat menikmati